Sebagai ibu, Nagita Slavina tentu saja ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, termasuk ke Rayanza alias Cipung. Salah satunya adalah memberikan edukasi bagaimana susu, yang selama ini mereka konsumsi dan pengolahannya. Gigi, sapaan akrab Nagita Slavina memang selalu menerapkan kebiasaan minum susu untuk kedua putranya, Rafathar dan Rayanza, sejak dini. Ia pun mengajak Cipung ke sebuah peternakan dan pabrik pengolahan susu. Anak-anakku memang aku biasakan minum susu sebagai asupan penting untuk kesehatan dan tumbuh kembang mereka setiap hari. Alhamdulillah, mereka suka dan gampang minum susu, kata Nagita Slavina kepada awak media, baru-baru ini. Cipung pun terlihat sangat antusias ketika berada di peternakan tersebut. Melihat sapi-sapi yang begitu sehat dan berada di kandang yang bersih, Cipung tak lepas Farma Factory Visit Milk Live yang dilakukan Nagita ini tak lain untuk memberikan edukasi tentang manfaat susu serta mengenalkan proses pengolahan susu kepada Cipung, yang ternyata sudah suka susu sejak kecil. Selama kegiatan Farma Factory Visit tersebut, Nagita dan Cipung diajak berkeliling ke berbagai fasilitas peternakan dan pengolahan susu yang terintegrasi, di Subang, Jawa Barat, pada Jumat 8 September 2023 lalu. Makanya aku seneng banget hari ini bisa ajak Cipung untuk melihat-lihat peternakan sapi dan proses pengolahan susu sapi Milk Live di Subang. Harapannya mereka makin suka minum susu, sambung Nagita. Andangan Nimik mukanya pun terlihat begitu mengemaskan. Tak cuma sekadar melihat, Nagita dan Cipung juga diberi edukasi tentang proses produksi susu yang baik dan higienis. Dimulai dari melihat sapi-sapi penghasil susu di peternakan, mereka kemudian melihat langsung otomatik Rotary Milking Parlor, serta melihat proses pengolahan dan pengemasan susu hingga akhirnya siap dikonsumsi oleh masyarakat. Ini pertama kalinya aku mengunjungi pabrik susu, aku banyak belajar hal baru, mulai dari hulu hingga ke hilirnya. Aku jadi tahu tentang pentingnya pemilihan jenis sapi dan perlakuannya agar menghasilkan susu terbaik. Juga proses pengolahannya yang berteknologi tinggi serta higienis, papar Nagita. Hingga akhirnya menghasilkan susu yang segar dan menyehatkan. Bahkan kotoran sapi pun diolah dan dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menambah limbah di sekitar. Ini merupakan edukasi yang bagus banget buat aku dan Cipung, terang Iyatri Rafi Ahmad. Kedatangan Nagita dan Cipung ke peternakan dan pengolahan susu sapi ini disambut baik oleh Head of Commercial PT Global Dairy Alami, Soegiono. Ia memuji Nagita Slavina sebagai sosok milenial moms yang memiliki perhatian besar terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kami tentu merasa senang ya dengan kehadiran Nagita bersama Cipung untuk melihat langsung proses pengolahan susu milk live di Subang. Tentunya ini.